Pemirsa sejumlah warga dan pejabat di wilayah Kolaka dan Kolaka Utara mendapat penghargaan dari Badan Sar Nasional pada kami sore diserahkan langsung Kepala Basarnas Marsikal Madya FH Bambang Sulistio di salah satu hotel di Kedari. Mereka dianggap telah berjasa menjalankan misi kemanusiaan membantu Basarnas mencari korban kapal tenggelam Marina Baru di perairan Kolaka, Kolaka Utara dan Siwa, Sulawesi Selatan. Kepala Badan Sar Nasional Marsikal Madya FH Bambang Sulistio menyerahkan langsung penghargaan kepada orang-orang yang telah berjasa menjalankan misi kemanusiaan membantu mencari korban kapal tenggelam Marina Baru di perairan Kolaka, Kolaka Utara dan Siwa, Sulawesi Selatan pada Desember 2015. Penyerahan penghargaan ini digelar Basarnas di salah satu hotel di Kedari, Kami Sore. Mereka yang berhak menerima penghargaan ini adalah melayang di wilayah Kolaka, Kolaka Utara, relawan, pimpinan lembaga TNI Polri, Bupati Kolaka dan Kolaka Utara. Penghargaan ini merupakan bentuk etika dan ucapan terima kasih Basarnas atas kepedulian warga membantu melaksanakan tugas kemanusiaan. Kepala Basarnas Marsikal Madya FH Bambang Sulistio menyebutkan, setiap penanganan musibah kapal tenggelam, Basarnas hanya menyelamatkan nyawa manusia, sedangkan bangkai kapal tenggelam bebenang KNKT atau pihak operator. Basarnas juga bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI Polri dan warga. Itu tahun 2014 saja, itu ada 27 kali. Kemudian di 2016 ini sampai dengan bulan Februari, sudah bukan, yang sampai 2016. 2016 yang 2 bulan itu sudah ada 7 kali. Artinya angka-angka itu sebenarnya masih cukup tinggi bagi kita, Sebelumnya KMV Marina Baru 02 memuat 118 orang, tenggelam di perairan Teluk Bone dalam perjalanan dari Kolaka menuju Siwa, Sulai Selatan pada Desember 2015. Pencarian korban ditutup Basarnas, 12 menumpang kapal belum ditemukan. Namun operasi itu dinilai Basarnas telah berhasil karena menemukan korban 95%. Dari Kendari Rahmat Buhari memberitakan.